Jean Paul Getty adalah orang terkaya di dunia tahun 1970-an. Ia adalah pengusaha minyak dari Amerika. Jean terkenal karena etos kerjanya yang luar biasa hingga ia meninggal dunia. Di usia 74 tahun, ketika kebanyakan orang pensiun dan bersantai, Jean Getty masih bekerja sekitar 16 hingga 18 jam setiap hari, mengawasi perusahaannya di seluruh dunia. Ia juga terkenal sebagai orang yang sangat hemat, bahkan cenderung pelit untuk banyak hal. Sekretarisnya bercerita bahwa Jean selalu mencuci pakaiannya dengan tangan untuk menghindari biaya laundry. Ia juga tidak akan membeli pakaian baru walaupun kemejanya sudah robek di pergelangan tangan. Jean akan menggunting bagian yang rawis-rawis dan terus menggunakan kemeja itu. Jean tidak pernah membeli kaos kaki yang harganya lebih dari satu dolar. Di rumahnya juga dipasang telpon umum yang memakai koin. Jean menikah lima kali dan memiliki lima putra dari lima pernikahan itu. Tidak ada satupun istrinya yang sanggup hidup berlama-lama dengan Jean karena sifat pelitnya yang luar biasa. Setelah bercerai untuk yang kelima kali, Jean memutuskan hidup sendiri. Salah satu anak Jean adalah John Paul Gady Jr. yang memimpin perusahaan minyaknya di Italia. John Jr. menikah dengan atlet polo air Gail Harris dan memiliki tiga anak. Mereka tinggal di Roma, Italia. Tahun 1964, John Jr. bercerai dengan istrinya dan menikah lagi dengan artis cantik bernama Talitha Paul. Mantan istrinya, Gail Harris, bekeras meminta hak perwalian anak-anaknya. Karena itu, ia tidak mendapatkan sepeserpun harta gonogini dari mantan suaminya. Anak tertua mereka, Paul Gady, ikut dengan ibunya dan hidup dalam kesederhanaan. Paul mencari nafkah dengan membuat perhiasan dan menjual lukisan. Tahun 1973, ketika Paul berusia 16 tahun dan kehidupan terasa sangat sulit, Ia sering bercanda, ingin pura-pura diculik oleh penjahat dan meminta uang tebusan dari kakeknya yang adalah orang terkaya di dunia saat itu. Tetapi tidak disangka, di tahun itu ia mulai dikenal publik karena nama keluarganya. Media lokal sangat menyukai Paul Gady karena gaya hidup sederhananya. Dia dijuluki hippie emas oleh Pears dan menjadi selebriti. Paul mulai sering mendapatkan pekerjaan sebagai model dan keuangannya pun mulai membaik. Pada 10 Juli 1973 jam 3 pagi, Paul keluar untuk membeli buku komik di kiosk koran, di area Piazza Farnese di kota Roma. Saat itu ada sebuah mobil berhenti di sampingnya dan bertanya, Apakah Anda John Paul Gady? Iya, betul jawabnya. Tiba-tiba ia disergap dan dimasukkan paksa ke dalam mobil tersebut. Dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat, Paul dibawa ke sebuah gua di pegunungan Calabria, Italia bagian selatan. Dua hari kemudian, para penculik meminta tebusan 17 juta dolar setara dengan 150 miliar rupiah saat ini yang dikirimkan ke ibunya Gail Harris. Ketika pesan itu tiba, beberapa anggota keluarga curiga bahwa penculikan itu hanyalah taktik Paul untuk mendapatkan uang kakeknya. Tidak ada yang serius menanggapi hal itu kecuali sang ibu Gail Harris. Para penculik kemudian mengirim permintaan kedua. Pada bulan November 1973, sebuah surat kabar harian menerima amplop berisi seikat rambut, telinga manusia, dan surat ancaman dari penculik untuk memutilasi Paul lebih lanjut, kecuali mereka dibayar 3,2 juta dolar. Jumlah permintaan tebusan turun jauh dari 17 juta dolar. Surat itu berbunyi, Ini tahun pertama Paul. Jika dalam 10 hari keluarganya masih tidak membayar, maka telinga yang sebelahnya akan kami kirimkan di surat berikut. Ayah Paul meminta uang kepada kakeknya Jean Gedy untuk menebus anaknya dari penculik. Tetapi sang kakek menolak dengan alasan bahwa ia memiliki 14 cucu. Jika ia memberikan uang tebusan yang diinginkan oleh penculik kali ini, maka 13 cucunya yang lain juga bisa menjadi target penculikan. Karena tidak mempunyai pilihan, Gail Haris sang ibu yang paling mencemaskan keadaan putranya, memutuskan untuk mengumpulkan dana sendiri untuk membebaskan putranya. Dia bahkan berbicara dengan salah satu penculik di telpon, yang tidak percaya bahwa keluarga paling kaya sedunia ini tidak memberikan uang untuk menebus darah dagingnya. Kesehatan Paul mulai menurun dengan cepat karena lukanya terinfeksi, dikombinasikan dengan pneumonia yang disebabkan oleh suhu musim dingin yang mulai turun. Para penculiknya terkejut dengan penurunan kesehatan Paul yang tiba-tiba ini, dan memberinya penisilin dalam dosis besar untuk mengobatinya. Infeksi ini di kemudian hari menyebabkan Paul alergi terhadap obat antibiotik, dan sangat mempengaruhi kesehatannya. Para penculik juga terus-menerus memberikan Paul Brandy, minuman beralkohol untuk menjaga tubuhnya agar tetap hangat dan mati rasa. Para penculik mulai bersimpati dengan tawanan mereka, karena ternyata menjadi cucu orang terkaya di dunia, tidak membuat Anda dihargai lebih dari uang. Mereka tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang kakek sanggup membiarkan cucunya menderita selama berbulan-bulan, bahkan mungkin terbunuh untuk sejumlah uang yang sangat kecil baginya. Pada akhirnya, John Gedy setuju untuk menyerahkan tidak lebih dari 2,2 juta dolar, sesuai hitungan dari akuntannya, karena itu adalah jumlah maksimum yang dapat dia hapus dari pajaknya. Kemudian, John meminjamkan kekurangan sejumlah 800 ribu dolar kepada ayah Paul dengan bunga 4%. Tak lama setelah uang tebusan dibayarkan, Paul ditemukan dalam kondisi hidup pada 15 Desember 1973 di sebuah area bekas pompa bensin di Provinsi Potenza. Atas saran ibunya, dia menelpon kakeknya untuk berterima kasih kepadanya karena telah membayar uang tebusan. Tetapi sang kakek menolak telpon itu. Sembilan pria ditangkap karena dugaan keterlibatan mereka dalam penculikan Paul, tetapi hanya dua pria yang dihukum. Setahun setelah drama penculikan itu, Paul menikah dengan Gisela Zahir. Mereka memiliki seorang putra yang kemudian menjadi aktor terkenal Baltazar Gedy. Sayangnya, beberapa tahun setelah menikah, Paul terjerat narkoba. Ia kecanduan dan pada tahun 1981, di usia 25 tahun, Paul menjadi lumpuh dan membutuhkan perawatan selama sisa hidupnya. Ibunya, Gail Harris, merawat Paul sampai kematian menjemputnya di usia 54 tahun pada 5 Februari 2011. John Paul Gedy meninggal di perkebunan keluarga Buckinghamshire seluas 2.500 hektare di barat laut London. Menjelang kematiannya, ia dikelilingi oleh ibu, istri, dan anaknya yang selalu menyayanginya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!